Hai semua, kecanggihan teknologi membuat segala pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan begitu juga teknologi pada sektor pertanian, dimana dengan hadirnya aneka mesin dan alat canggih yang diciptakan untuk pertanian akan memiliki banyak dampak positif bagi para petani. Dengan teknologi pertanian modern, membuat efektivitas penanaman, perawatan hingga panen bisa lebih meningkat dan juga lebih cepat. Dan berikut ini adalah beberapa teknologi dalam pertanian modern di dunia. Mesin Pemanen Tulip Bunga tulip merupakan bunga hias yang sangat populer di dunia, dan negara yang terkenal akan bunga tulipnya yaitu Belanda, dimana setiap tahunnya Belanda ini merupakan negara pengekspor tulip yang terbesar di dunia dalam bentuk tulip bulb atau umbit tulip. Umbi tulip ini nantinya akan ditanam lagi oleh para petani, dan akan dijual kembali dalam bentuk tangkai kepada konsumennya, serta untuk memanen umbit tulip ini, para petani umbit tulip di Belanda menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih. Sebelum memasuki masa panen, tentunya umbit tulip ini harus ditanam terlebih dahulu, dan sebelum ditanam, tanah akan dibajak menggunakan mesin pembajak. Setelah itu umbit tulip ditanam di bulan yang bersuhu udara sekitar 16 derajat celcius, dan penanaman umbit tulip ini biasanya menggunakan dua cara, yakni dengan memakai jaring dan tanpa jaring. Setelah beberapa bulan ditanam, tulip akan mekar mengeluarkan kelopak bunga, lalu kemudian tulip tersebut akan dipangkas kelopak bunganya, dan proses ini disebut dengan topping. Dimana hal ini bertujuan, agar nutrisi yang diperlukan ini tidak menuju ke bunga, melainkan ke bagian umbit tulipnya agar dapat tumbuh. Setelah umbit tulip siap dipanen, dalam prosesnya mereka ini menggunakan mesin pemanen umbit yaitu amak ZM4, serta mesin yang dirancang khusus untuk mencuci dan memisahkan tanah yang bernama Earth Eater. Dan mesin-mesin ini hanya digunakan untuk memanen umbit tulip yang tidak memakai jaring. Pada proses pemanenannya, mesin amak ZM4 ini akan berada di depan Earth Eater posisinya, dimana mesin amak ini akan mengambil tulip yang berada di tanah. Umbi tulip yang masih bercampur dengan tanah tersebut, kemudian dikirim lewat conveyor pada Earth Eater. Lalu pada Earth Eater, umbit tulip ini akan dicuci untuk menghilangkan gumpalan-gumpalan tanah yang ikut terbawa umbit tulip tersebut. Kemudian umbit tulip yang habis dicuci ini, akan disemprot lagi dengan air sehingga umbit tulip ini akan benar-benar bersih dari tanah. Selanjutnya umbit tulip ini dikirim ke pabrik pengolahan, untuk dicuci lagi sampai bersih, dan umbit tulip ini akan masuk ke dalam kotak khusus untuk proses pengeringan. Setelah kering, umbit tulip dibawa untuk proses penyortiran. Dan proses penyortiran ini dilakukan dengan menggunakan mesin penyortir dan secara manual oleh para pekerja. Untuk proses terakhirnya, umbit tulip yang sudah disortir ini, kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak kayu dan diberi plastik. Dan setelah itu umbit tulip ini siap untuk diekspor ke berbagai negara untuk dijual. Mesin penanam dan pemanen Mesin penanam dan pemanen kentang memiliki banyak jenis yang dibuat oleh perusahaan yang berbeda-beda. Dan mesin-mesin tersebut antara lain yaitu struik varik 4500. Struik varik 4500 adalah alat pertanian yang dibuat oleh perusahaan yang bernama struik, yang berlokasi di Belanda dan berfungsi untuk menanam kentang dan juga wortel. Struik varik 4500 ini merupakan alat yang bisa dipasang di bagian belakang traktor dengan diberi roller tambahan yang bernama Diabolo Roller. Alat ini memiliki berat 2700 kg dan memiliki 6 jalur ketika sedang digunakan untuk mengolah tanah. Fungsi Diabolo Roller ini adalah berguna untuk mempermudah penggunaan struik varik 4500 pada lahan yang basah. Dan pada prosesnya alat struik varik 4500 ini dapat mengolah tanah hingga kedalaman 25 cm dan setelah itu kentang ditanam pada tanah yang sudah diolah dengan alat tersebut. Kemudian mesin kentang selanjutnya adalah Ropa Maus. Ropa merupakan perusahaan yang berlokasi di Jerman yang khusus untuk memproduksi mesin pemanen kentang yang bernama Ropa Maus 6 dan Panther 2S. Dimana dalam proses pemanen kentang, kedua mesin tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ropa Panther 2S digunakan untuk pemanen kentang dalam kondisi yang ekstrim sekalipun, dimana kentang yang dipanen akan langsung dipisahkan dari akar serta batangnya. Sedangkan untuk Ropa Maus 6 merupakan mesin pemanen kentang yang dilengkapi dengan peralatan canggih. Dimana saat mode bekerja, kabin pada Maus 6 ini dapat naik hingga ketinggian 5 meter serta terdapat pick-up system dengan lebar 10,6 meter. Untuk cara kerjanya, kentang-kentang yang sudah dipanen dengan Panther 2S ini akan dikumpulkan di satu tempat di dekat Maus 6. Kemudian Maus 6 ini akan berubah menjadi mode bekerja, dimana alat bagian depannya ini akan terbuka lebar. Setelah itu, Maus 6 akan maju pelan-pelan untuk mengambil kentang-kentang tersebut, yang mana kentang tadi akan masuk ke dalam konveyor yang berada di belakang Maus 6. Dan konveyor ini kemudian akan diarahkan ke truk pengangkut kentang yang berada di sampingnya dan proses ini akan dilakukan terus-menerus hingga kentang-kentang tersebut habis semua. Mesin Pemanen Jagung Di daerah Arizona, Amerika Serikat, pada saat musim panen jagung, mereka ini juga menggunakan sistem yang terbilang sangat canggih. Mesin pemanen jagung yang berjumlah banyak ini akan secara serentak memanen jagung bersama-sama disertai dengan truk pengangkut jagung yang berjumlah banyak pula. Dalam memanen jagung, mereka menggunakan berbagai macam mesin. Di antaranya adalah John Deere S6901. John Deere S6901 ini dapat dikombinasikan dengan alat pertanian lainnya, seperti cutter John Deere 608C yang digunakan untuk memanen jagung. Cutter John Deere ini juga buatan perusahaan John Deere yang memiliki lebar 6,1 meter dan memiliki jumlah row yang bervariasi tergantung dari jenisnya. Alat ini membuat proses panen jagung menjadi sangat mudah dan sangat cepat. Ketika bekerja, operator tinggal mengarahkan S6901 ini ke tempat jagung yang akan dipanen. Cutter John Deere ini kemudian akan berputar, lalu memotong semua jagung yang dilewatinya. Dan canggihnya lagi, jagung yang dipanen ini akan otomatis dibersihkan dari batang dan kulitnya. Ketika tangki pada S6901 ini sudah penuh dengan jagung, maka jagung-jagung tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam truk pengangkut jagung melalui pipa panjang yang bernama Harvest Lab. Terima kasih telah menonton!